Hai dan diantara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja Hasanahnya enggak disebutkan ini kuncinya nanti dan dia tidak punya orientasi akhirat yang penting kerja nikmati dapat rumah yang megah nikmati kendaraan yang mewah nikmati bisa jalan-jalan senang urusan sholat ya nanti baca Al-Quran enggak harus akhirat belum datang kok yang pasti yang sekarang ada itu yang dinikmati wama lahum fil akhirati min khalaq dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat itu yang ke dua ada empat jenis di dalam Al-Quran yang menunjuk pada keadaan manusia secara umum berdasarkan kebahagiaan dan kesuksesan hidupnya ada berapa jenis empat ya satu ini yang paling ideal manusia yang mendapatkan kebahagiaan kesuksesan dunia dan akhirat jadi dunianya dia bahagia sukses akhiratnya pun dia bahagia dan sukses Hai dan umumnya ini yang memang diharapkan oleh setiap insan sehingga doa-doa yang dipanjatkan pun malam dan siang itu tidak lepas dari dua permohonan ini itu ada di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 201 paling kanan sebelah bawah di mushaf ini golongan pertama dan diantara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah agar ia bisa dianugerahi kehidupan dunia yang membahagiakan dan menyukseskan jadi ada bahagia saja ada sukses saja ada bahagia dan sukses ada orang hidupnya sukses mawadahnya banyak tapi belum tentu bahagia sakinahnya belum tentu diraih kaya Iya tapi kekayaan itu tidak membawa ketenangan dalam berkehidupan ada yang begitu Hai ada jadi ibu pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang Hai ambil Oke nah kaya dan tenang sukses dan bahagia maka itu yang dimaksud di ayat ini ada orang yang konsisten dengan permohonannya dia memohon kepada Allah subhanahuwata'ala agar hidupnya di dunia itu bisa tenang dan sukses bahagia dan sukses serta kesuksesan dan kebahagiaan ini bisa dibawa lestari sampai pulang ke akhirat ya tidak cukup dengan amin kita lihat dulu ya Nah yang kedua nanti kita saya pelan-pelan lihat rumusnya ada orang yang di dunianya itu sukses bahagia tapi kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu ternyata tidak memberikan jaminan ia membawa keduanya sampai ke akhirat Hai tapi menariknya kata Al-Quran secara psikologi ada manusia yang penting dunianya sukses dulu yang penting dunianya bahagia dulu ya kalau bahasa manusianya kekinian ya nikmati aja yang sekarang yang nantikan belum jelas gitu ada yang begitu itu pasti akan ditemukan karena golongan ini pun diisyaratkan di Al-Quran di ayat yang kedua ratusnya jadi kalau tadi 201 kita naik sedikit ke atas ke ayat 200 kita akan temukan tipikal golongan demikian waminan nasih mayyakulu rabbana atina fitun ya udah kalau nggak di antara manusia ada yang hidupnya memang diliputi oleh harapan dunia saja hasanahnya nggak disebutkan ini kuncinya nanti dan dia tidak punya orientasi akhirat yang penting kerja nikmati dapat rumah yang megah nikmati kendaraan yang mewah nikmati bisa jalan-jalan senang urusan sholat ya nanti baca Al-Quran nggak harus akhirat belum datang kok yang pasti yang sekarang ada itu yang dinikmati wame lahum fil akhirati min khalaq dan dia tidak punya persiapan untuk menyiapkan kehidupan abadinya di akhirat itu yang kedua yang ketiga ada golongan orang yang memang ngejar akhirat saja dunianya tidak terlalu diperdulikan diabaikan bahkan ya dia tidak terlalu peduli apakah hari ini makan atau tidak dia tidak terlalu peduli apakah punya rumah megah atau tidak dia tidak terlalu peduli apakah punya kendaraan atau tidak yang penting akhirat masuk surga Hai saya ulangi ya yang penting akhirat masuk surga jadi dunianya dalam tanda petik sedikit diabaikan atau hidupnya biasa-biasa atau dibawah standar yang penting orientasinya masuk surga ini yang ketiga Hai yang keempat ini yang repot miskin dunia fakir akhirat Hai jadi dunia sudah nggak dapat tiap hari pekerjaan tidak jelas kata-kata tidak terukur tindakan tidak teratur perbuatan kadang-kadang juga mohon maaf banyak buruknya jadi dunianya tidak jelas akhiratnya rasa-rasanya tidak mendapatkan harapan karena tidak pernah disiapkan maka yang keempat ini kategori miskin dunia fakir akhirat nah diantara yang keempat ini empat bagian ini kita mesti pastikan setiap hari setidaknya kita berusaha untuk mencapai golongan yang pertama dan adilnya Allah itu dibuka kesempatan yang demikian untuk seluruh hambanya tanpa kecuali jadi ibu tidak harus berfikir jadi ustazahkah ya atau suami jadi Kiai kah jadi pejabat kah jadi hartawan kah semua sepanjang kita menjadi bagian dari hamba Allah maka terbuka untuk mendapatkan bahkan bagian golongan yang pertama wa minhum mayyakulu Rabbana atina fit dunia Nah itu kuncinya sepanjang kita saya anda kita semua memegang satu kunci ini maka janji Allah itu pasti tepati dan disampaikan dalam Al-Quran itu akan dibimbing untuk mendapatkan dua hal yang diharapkan tadi kuncinya ini cuma satu yaitu Hasanah Hasanah ini bukan nama ya Bu ya Jadi kalaupun ibu punya nama Hasanah pagi ini tapi kalau praktiknya tidak diamalkan itu belum tentu bisa meraihnya jadi ini kuncinya kita antarkan dulu sebentar sebelum kita me-implementasikan atau menjalankan program kita hari ini untuk diskusi kita tekankan sedikit karena saya khawatir ibu datang ke sini gitu kan kemudian juga teman-temannya punya ikhwan bergabung tapi datangnya tidak membawa kebahagiaan Hai datang tidak membawa kesenangan apapun yang tidak dikerjakan dengan menyenangkan itu tidak akan melahirkan hasil yang maksimal Ibu kalau masak hasilnya hatinya enggak tenang masakannya enak nggak ngantarkan anak situasi hatinya enggak tenang enak enggak tidak karena itu Islam selalu mengajarkan selalu hadirkan kesenangan kebahagiaan dalam semua aktivitas yang dikerjakan termasuk sholat Hai termasuk baca Al-Quran Hai ya usahakan kalau ngaji itu hatinya tuh disenangkan dulu ditenangkan beda kalau sedang gelisah kemudian ngaji itu rasanya enggak akan enak ayat-ayatnya enggak akan nyampe ke kolbu baru masuk sedikit dilisan sudah berhenti lagi masuk berhenti lagi karena itu rumusnya yang pertama kata Al-Quran saya agak sedikit percepat untuk menyampaikan pada inti diskusi kita wa minhum mayyakunu rabbana atina fit dunya Hai ini enggak pakai alif lam ya Hai tidak menggunakan alif lam artinya nakirah general terbuka untuk siapapun dalam suasana apapun adilnya Allah rahman dan rahimnya Allah Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali baik laki-laki perempuan tua muda besar kecil keadaan sosial apapun menurut manusia pada umumnya kata Allah ia punya kesempatan yang sama untuk sukses dan bahagia dunia sampai akhirat jelas sampai sini baik apa itu ada yang tahu Hasanah itu apa ya 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 itulah ya baik satu satu paling gampang dulu ya pelan-pelan Hai Hasanah itu Hai sifat dari karakter ihsan Hai nanti satu kata akar dasarnya itu hasunah Hasan Hai nanti kegiatan untuk mendapatkan itu disebut ihsan ah sana yuhsinu nah akumulasi karakternya sifatnya atau bahkan value hasilnya itu disebut hasanah namanya jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sifat ihsan nah itu hasilnya disebut dengan hasana Hai saya ulang ya kalau kita mengerjakan segala hal dengan sifat ihsan Hai sifat ihsan ini ihsan Hai maka hasilnya apa yang diraih oleh kita itu disifati oleh Allah langsung itu hasanah Hai contoh saya mau minum Hai fungsi minum itu menghilangkan haus haus jadi kalau ibu minum pakai tangan kanan pakai tangan kiri haus tetap hilang sepakat baik tapi kalau kita minum menggunakan sifat ihsan maka perbuatan minum ini seketika dinilai oleh Allah berubah menjadi hasanah namanya Hai jelas sampai sini baik saya ulangi lagi dengan contoh yang lain saya mau berpakaian berpakaian orang punya gaya masing-masing tapi ketika cara berpakaian ini dilakukan dengan ihsan maka cara berpakaian kita itu disebut apa hasanah namanya nah bagaimana semua perbuatan ini bisa dilakukan dengan ihsan maka rumusnya ditemukan dalam hadis muslim nomor hadis ke-8 Hai cegak cepat ya hadis riwayat imam muslim nomor hadis yang ke-8 yang meriwayatkan sahabat Umar bin Khattab radiallahu ta'ala kalau ibu ingin agak sedikit pendek enggak terlampau panjang dan tebal jilidnya panjang hadisnya tebal jilidnya Imam an-nawawi pernah mengambil 42 hadis inti kehidupan jadi selama kita berkehidupan kalau belajar 42 hadis ini kehidupannya akan cenderung mendekatkan pada kebahagiaan dan kesuksesan dalam bahasa Arab 40 41 42 sekitar empat puluhan itu disebut dengan arba'in namanya maka beliau memberi nama kitab hadisnya dengan al-arba'in dikenal dengan al-arba'in an-nawawiyyah itu hadis nomor delapan di sahih muslim ini diletakkan oleh beliau disusun diurutan yang kedua ya di al-arba'in nomor hadis yang keberapa 2 tentang iman Islam dan ihsan nih dapat ini kala an-nabi hadis nomor ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu baynama nahna julusun inda rasul illahi sallallahu alayhi wa sallam idtala' alayna ranjulun shariidu bayadithi yabhi shariidu sawali shi'ari la yura'alehi atharul safari wala ya'rifuhu minna ahalun fajalas ilal nabi sallallahu alayhi wa sallam wa wadha' kafahi ala rizlayhi ala rizlayhi wa wadha' kafahi ala fakhidayhi faqala ya muhammadun akhbirni anil islam faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-islamu an tashhad anna ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa tuqayma assalata wa tuktya al-zakata wa tassuma ramadana wa tahujja albayta in istatata ilahi sabila kala sadaqta fa'ajibna yasaluhu fa yusadquhu faqala ya muhammadun akhbirni anil iman faqala an tukmin billahi wa malayikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhiri wa tukmin bilqalari khayirihi wa shardhi kala sadaqta kala fa'ajibna yasaluhu fa yusadquhu fasa'alahu ya muhammadun akhbirni anil ihsan akhbirni anil ihsan faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'il lam takun tarahu fa'innahu yaraq paham? tidak baik dari sahabat Umar bin Khattab radiallahu ta'ada anhu saya agak cepat satu kali tiba datang seseorang laki-laki bajunya itu bersih putih bersih rambutnya tertata rapi kemudian kami gak kenal orang ini dari mana dan tidak nampak pada dirinya bekas-bekas lelah mampir fa'jala sa'ilin nabihi sallallahu alaihi wa sallam lantas beliau maju dalam ta'limnya nabi maju ke sab depan kemudian yang paling menarik itu meletakkan lututnya dekat lutut nabi fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi dan meletakkan telapak tangannya di pahanya ini memberikan kesan satu sebelum sampai ke isi hadisnya memberikan kesan nabi sedang mencontohkan malaikat yang sedang menyamar menjadi penuntut ilmu kalau ingin sukses belajarnya bukan hanya untuk ibu yang dari majlis ta'lim sekarang misal anaknya ibu ingin sukses di sekolahnya yang sedang kuliah di kampus ingin sukses belajarnya maka tiru tiru pembuka hadis ini ini tips bagaimana menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses dan cepat mendapatkan ilmunya satu ini yang langsung contohkan malaikat yang menyamar dan itu diminta oleh nabi untuk ditiru karena nanti di akhir hadisnya nabi mengatakan hadha jibril atakum liu'allimakum dinakum ini jibril yang sedang menyamar datang untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tentang pokok-pokok ajaran agama kita satu kalau datang ke majlis ilmu kata nabi lewat hadis ini tiru jibril a.s. saat menyamar fokus untuk datang pertama kenakan pakaian terbaik supaya nyaman jadi kalau sejak saat akan berangkat itu kita sudah menyiapkan diri mengenakan pakaian yang rapi jadi kerapian itu menunjukkan kesungguhan satu yang kedua upayakan gak mampir-mampir sehingga fokusnya itu nanti kepada pelajaran kalau ibu berangkat kesini jam 6 berangkat tapi agendanya mampir dulu soto sebelah sana kupat tahu pada larang sebelah sana kemudian mampir dekat situ ada mie ayam jadi 30% sudah diambil sampai sini sudah terlambat tinggal fokusnya 70% oke kemudian ketika sampai upayakan sedapat mungkin ambil sub pertama sedapat mungkin kemudian terus ke belakang terus ke belakang terus ke belakang sehingga apa yang kemudian disampaikan lebih mudah didengar lebih jelas lebih baik awas nih ini mahasiswa kadang-kadang datang sudah masuk kampus duduk paling belakang sudah gak pernah nanya abisian titip teman itu bukan tipikal seperti yang diinginkan hadith ini kalau ingin sukses ambil akses yang memudahkan kita untuk mendapatkan informasi kalau gak terlampau dekat di depan cari yang dekat mic supaya mudah mendapatkan apa yang disampaikan lalu setelah itu ini dia poinnya beliau kemudian bertanya kalau tidak tahu tanya kalau ingin dapat informasi baru tanya itulah sebabnya kenapa tema hari ini kita tanya jawab salah satunya ingin mengamalkan hadith yang disampaikan ini tapi sebelum kesana kita ingin pastikan semua yang bertanya itu berada dalam naungan kasih Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya di antara yang ditanyakan itu ada empat pertanyaan satu di antara empat ini adalah ihsan ya fokus saya akan langsung cepat ke ujungnya al-ihsanu ihsan itu an ta'budallaha perhatikan cara menerjemahkannya izin saya pelankan an ta'budallaha engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah saya ulang ya sebab nanti kalau cuma lihat terjemahan artinya menjadi begini engkau menyembah Allah itu tekstual sedangkan penjelasan detilnya ya kalau kita keluarkan kata per kata dan rumus bahasa Arab itu menjadi begini terjemahan tafsirnya engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah dulu satu poinnya jadi bukan cuma sholat saja makannya jadikan ibadah karena Allah berpakaiannya jadikan ibadah karena Allah berumah tangganya jadikan ibadah karena Allah saya tes sebentar ya maaf ya maaf ibu itu merawat mendidik anak karena sayang karena Allah masa ganti ya ganti ya baik ibu itu berpartner dengan suami karena cinta atau karena Allah ini maksa banget ya cinta karena Allah udah udah itu ada cirinya ada cirinya gini gini contoh saya kalau mau minum minumnya karena Allah maka saya akan ikuti apa yang Allah inginkan dari kegiatan minum itu bukan sekedar minumannya bu Allah suka apa tidak ini ini jenis minumannya disukai Allah atau tidak tidak mungkin ada seseorang yang ingin minum karena Allah tapi dia meminum sesuatu yang tidak disukai Allah Allah suka bir tidak whisky dan mustahil ada orang minum bir pakai bismillah kan bismillah dan mudah-mudahan dosanya kurang dikit gak mungkin nah yang kedua bukan hanya minumannya benar ini minuman Allah suka minuman yang baik yang halal tapi cara minumannya pun cara minumnya pun dia ikuti seperti Allah inginkan contoh begini bagaimana cara minum yang baik yang Allah inginkan diajarkan oleh Nabi SAW jika hidangan itu ditampilkan perhatikan kalimatnya ambil dengan tangan kananmu satu yang paling dekat denganmu ini ada disini misalnya izin kemudian disisi lain ada minuman yang agak jauh yang diinginkan oleh Allah contoh lewat Nabi ambil yang paling dekat dengan tangan kananmu ketika ibu meminum seperti ini diambil yang paling dekat dengan tangan kanan dalam rangka menaati Allah lewat petunjuk Rasulullah itu sudah masuk kategori ihsan selanjutnya sebelum diminum ucapkan dulu bismillah itu saat dilakukan semua tahapan itu maka kegiatan minum itu disebut ihsan namanya biar jelas ya bu ya contohkan ya biar jelas ini buka dulu tutupnya karena gak mungkin diminum dengan tutup ambil dengan tangan kanan jelas sebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim minum alhamdulillah jelas belum jelas ambil dengan tangan kanan sebut nama bismillahirrahmanirrahim jelas alhamdulillah maka saya pelan-pelan kegiatan minum itu itu yang disebut dengan ihsan dan dia menghasilkan nilai di sisi Allah disebut dengan hasanah namanya nah hasanah inilah yang kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan berkah berkah ini dia terus kan turunannya berkah inilah yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan ini sukses plus bahagia ini asalnya dan keduanya ini tidak berhenti di dunia sepanjang dilakukan dengan sifat ihsan ditulis dengan hasanah keluar sifat berkah mengantarkan pada sukses dan bahagia dan perjalannya terus panjang mengiringi sampai ke akhirat sampai ke akhirat pelan-pelan ya ini poinnya makanya sering kita katakan di lisan kita saya pengen cari berkahnya aja saya pengen cari berkahnya nah berkah itu bu bukan harus kita tafsirkan sedikit tidak bisa banyak bahkan kalau kita lihat bahasa Al-Quran lafaz berkah dalam Al-Quran itu itu yang paling menarik ketika benar dikerjakan dengan sifat ini itu dijama'kan bentuknya bentuknya jama' saya gali dengan cepat sedikit ya bu pelan-pelan lihat rumusnya ke sini pekerjaan dikerjakan dengan apa tadi rumus untuk menjadi ihsan itu rumusnya dua iman plus taqwa iman plus taqwa sama dengan ihsan karena itu sering kita diminta dalam Al-Quran tingkatkan taqwamu tingkatkan taqwamu pernah dengar gak kalimat itu ya tingkatkan taqwamu dan kalimat taqwa itu seringkali dibuka dengan iman atau disandingkan dengan iman Ali Imran ayat 102 ya ayyuhal ladhina amanut taqullaha haqqa iman dan taqwa iman dan taqwa kenapa kita diminta beriman dan bertakwa supaya muncul karakter ihsan kenapa bisa menjadi ihsan supaya mendapatkan hasanah kenapa hasanah penting supaya meraih berkah kenapa berkah penting supaya harapan kita terkabulkan semua pekerjaannya sukses hasilnya membahagiakan dan jaminannya bukan cuma di dunia akan wafatnya juga diberikan kedamaian di alam kuburnya diberikan keberkahan di akhiratnya dibuka keberkahan jadi kalau sudah muncul iman taqwa lahir ihsan itu keberkahan dibuka di langit dan di bumi saya ulangi di langit dan dibuka di langit dan di bumi itu dibuka ada di quran surah ketujuh ayat 96 rumusnya ini ada quran di quran surah ketujuh al-a'raf ayat 96 yuk kita lihat pelan-pelan walau anna ahlal quran buka musaf ya amanu iman wattaqw taqwa lafatahna alaihim barakatin berkah jama' sifatnya lihat ayatnya lafatahna alaihim barakatin minas sama langit dan bumi ada ayatnya quran surah 7 ayat 96 walau anna ahlal quran amanu wattaqw lafatahna alaihim barakatin minas sama ada ayatnya nah oke sudah pelan-pelan jadi ketika ayat itu diturunkan kepada rasulullah s.a.w yang diinginkan bukan sekedar jadi bacaan kita baca dapat pahala insyaallah dapat pahala dan pahalanya pun disebut hasana tapi kalau kita amalkan isinya nah amalan itulah yang menjadikan kita mampu meraih keberkahan sehingga keberkahan ini mengiringi kesuksesan dan kebahagiaan yang kita harapkan dalam berkehidupan di dunia jadi kalau ayat rumah tangga dibawa ke rumah tangga dipraktekan dengan sifat ihsan suami menjadi suami dengan sifat ihsan istri mempraktekan ayat quran dengan sifat ihsan maka kehidupan rumah tangga akan cenderung mendapatkan berkah berkah itulah yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan terima kasih terima kasih